Halo, hai, yipi, disangkan song with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah desain yang bertemakan Hari Pancasila Indonesia Yang akan kita peringati pada tanggal 1 Juni Tonton bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Disini aku ambil temanya, cute, anime, yang cocok banget kalau teman-teman bikin untuk feed Instagram sekolahannya kalian Semuanya ini menggunakan kanva free aja loh Jadi, yuk teman-teman kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman bisa pilih aja tempet Instagram post Setelah teman-teman masuk ke blank tape seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Karena kali ini, temanya itu tentang cinta tanah air, tentang Indonesia Jadi, aku mau pakai sebuah warna latar belakang yang menggambarkan hal ini juga, yaitu warna merah Kita klik dulu bagian backgroundnya, kemudian klik tanda tambah Disini kita ganti dulu warna hashtagnya itu menjadi B83737 Setelah itu, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen, kemudian search aja Indonesian map Kita klik grafik, disini kita pilih aja yang paling basic Teman-teman pilih warnanya itu jadi warna hitam Kode hexnya itu 0 sebanyak 6 kali Kita gesen dulu ketiga warnanya Setelah itu kita perbesar Kita taruh di area atas ya, teman-teman Kemudian kalian klik transparansi Kita turunkan transparansinya menjadi 25 Kalau sudah, teman-teman bisa klik dulu teks Disini kita akan klik at the heading Kita tulis dulu panca Teman-teman bisa ganti dulu fontnya Disini aku mau pakai zumeh rough bold Yang ini ya, teman-teman Untuk warna teksnya, aku mau pakai warna putih aja Supaya merah putih gitu ya, teman-teman Kita perbesar dulu Kita copy paste Dan kita tulis sila Untuk tulisan panca dan silanya ini Kita buat sejajar ya, teman-teman Jadi untuk kata silanya Bakal lebih besar ketimbang kata pancanya Kita selek keduanya Kita taruh di sebelah kiri Setelah itu kita klik at the subheading Teman-teman bisa tulis aja Selamat memperingati hari Kemudian kita kasih italik Untuk fontnya, aku mau ganti jadi mulibol Kita pilih yang ini Kemudian kita taruh di bagian atas Besar sedikit Kemudian kita copy paste Kita pindahkan ke bagian bawah Kemudian teman-teman bisa tuliskan ucapan atau quotes Yang berkaitan dengan Pancasila Disini aku mau tulis aja Yuk kita bangkitkan semangat gotong royong Untuk membangun negeri kita Kita kasih dulu rata kiri Kita bagi dulu jadi dua kalima Kita taruh di bagian bawahnya Usahakan semua teksnya ini Rata kiri ya, teman-teman Oke deh, teman-teman Disini aku sudah memasukkan ucapan Selamat memperingati hari Pancasila Selanjutnya kita akan masukkan elemen-elemen pendukung Untuk menggambarkan selamat hari Pancasila ini Untuk gambar yang pertama Kita masuk dulu ke bagian elemen Kita cari aja Garuda Teman-teman bisa pilih yang ini atau yang ini Terserah teman-teman Aku akan pilih yang ini Taruh di sebelah kanan Kita rotate sedikit Setelah itu teman-teman bisa masukkan lagi keyword Indonesian Anim Character Nah, disini akan ada beberapa pilihan-pilihan Gambar orang Indonesia Tapi yang masih berkaitan sama anim-anim style gitu ya teman-teman Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Disini ada banyak banget jenisnya Cuma, disini aku mau ajak teman-teman Untuk scroll dulu ke bagian bawah Sampai kalian melihat gambar elemen yang satu ini Teman-teman bisa klik titik tiga Kemudian kalian scroll Dan kalian klik view collection Nah, disini aku mau pakai elemen style yang satu ini Karena elemen style yang ini Dia itu pegang bendera Indonesia Dan elemennya juga pakai pakaian yang berkaitan sama Indonesia Kayak misalkan nih Baju pas kibra Terus ada seragam sekolah Jadi cocok banget nih menurut aku Kalian bisa pilih 2-3 jenis elemen yang ada disini Yang pertama Nah, teman-teman disini aku udah pilih 3 jenis elemen Cuma, aku mau ajarin teman-teman satu hal yang bisa kalian praktekin nih teman-teman Ketika kalian pilih elemen Biasanya ada elemen yang setengah badannya tuh kayak buntung gitu ya teman-teman Cuma area atasnya doang Contohnya elemen yang satu ini nih Kalau kalian lihat disini kita nggak bisa lihat bagian bawah dari tubuhnya Nah, supaya desain kita tetap kelihatan rapih Dan elemennya itu nggak kelihatan sepotong-sepotong Kalian bisa klik dulu di bagian elemennya Kemudian kalian rotate Sampai area perpotongannya itu tersembunyi teman-teman Nah, ini dia salah satu cara yang bisa kalian praktekkan Supaya elemennya kalian ini kelihatan alami Dan nggak kelihatan kayak tempelan desain elemen banget nih Oke deh, anggaplah disini kita udah berhasil menghias area desainnya kita Setelah itu, teman-teman bisa di bagian bawahnya kita kasih sentuhan batik Teman-teman bisa cari aja di bagian elemen batik desain Teman-teman bisa pilih elemen batik mana yang mau kalian pakai Cuma aku mau pakai yang free aja yang ini teman-teman Setelah itu kita taruh di bagian bawah Dan kita klik position, klik to back Untuk bagian batiknya sudah selesai, aku masukkan Selanjutnya, aku mau masukin elemen bunga Supaya di area atas desainnya kita nih nggak kelihatan polos banget Tapi tetap estetik dan cute ya teman-teman Disini karena kita ambil tema elemennya itu tentang anim Berarti kita cari elemen bunganya itu juga ada kata animnya Tuntun bisa cari aja lime, retro, anim, flower Tara! Disini ada beberapa pilihan elemen yang tersedia di kanva free nih teman-teman Jadi kalian bisa pilih aja langsung mana yang kalian suka Dan kalian pakai untuk menghias area desainnya kalian Aku mau pakai yang ini Kita taruh dulu di bagian atas, kita rotate ya Ingat ya teman-teman, daerah perpotongannya kita sembunyikan Kita taruh di bagian atas ini Kita perkecil dulu bagian bunganya Kemudian klik position to back Copy paste lagi Kita rotate lagi Taruh disini Kemudian di daerah sini aku mau kasih bunga lain kali ya Kita pakai yang ini Position backward Kemudian copy paste lagi Kita rotate sedikit Kita taruh disini Kemudian position Backward Untuk bagian bunga-bunganya aku rasa sudah cukup sampai segini aja teman-teman Gak usah kebanyakan Nanti yang ada malahan desainnya kalian tuh kelihatan kepenuhan banget Untuk final tasknya, teman-teman bisa masukin juga logo sekolahan atau logo instansi, organisasi, bisnis, dan lain-lainnya di bagian atas desainnya kalian Aku mau taruh disini nih teman-teman Sebelum itu kita klik dulu elemen Kita cari yang lain M-shape Dan teman-teman klik aja yang bentuknya kotak seperti ini Aku mau ganti dulu jadi warna putih Kemudian kita pindahkan ke bagian atas Kemudian kita perkecil Baru deh teman-teman upload aja logo sekolahannya kalian Organisasi ataupun bisnis ke dalam kanva Karena disini aku gak punya contoh logonya Aku mau ambil logonya dari kanva aja Kita cari aja ya logo Kita pilih yang ini Anggaplah yang ini ya teman-teman Kita ganti dulu warna logonya Masukkan ke dalam kotaknya Kita kasih keterangan Logo kamu Kita pindahkan deh ke dalam sini Pastikan logonya berada di bagian tengah ya teman-teman Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian klik download Downloadnya sebagai PNG Dan taraaa Sudah deh selesai Gimana teman-teman Simpel banget kan Semuanya ini bisa kalian buat Menggunakan kanva free aja Jadi Hayuk langsung dipraktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya teman-teman Tag aku di instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di At Kanioni C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya Yang sudah menonton tutorial hari ini Sebelumnya aku juga udah pernah nih Bikin tutorial yang berkaitan Sama Selamat Hari Pancasila Nanti aku selipin juga ya Di akhir video Ataupun di kart di atas ini Kalau misalkan teman-teman ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye